Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya lagi ada di Mercusuar, Bangkalan. Kita habis touring kecil-kecilan, dan ya seperti biasa, sebenarnya ban saya lagi kempes, jadi saya membutuhkan alat pompa portable yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, saya sudah bawa, kita akan review ya teman-teman ya. Jadi alat ini kecil banget, sangat bermanfaat buat touring seperti ini, yang di mana nggak ada SPBU, yang nggak ada tuang tambah leban ya. Ini dia alatnya teman-teman. Nah, ini bukan unboxing ya, karena sudah dipakai teman-teman. Ini dia namanya Xiaomi Pompa ya, PUM ya, Xiaomi PUM ya. Bukan ASI PUM, loh ASI PUM itu mempah ASI teman-teman. Ini untuk mempah ban. Nah, perlu kalian ketahui sebelumnya, kalian harus tahu tekanan ban kalian itu berapa bar atau PSI depan belakang. Jadi pertama saya akan mempah ban depannya ya. Oke, kita akan coba mempah dulu teman-teman. Oke, ini ban depan saya sudah kempes banget. Ini bukan dikempesin, memang sudah kempes banget ini. Saya buka jaket dulu ya. Ini harganya sekitar 300-400 ribu tergantung dari sellernya teman-teman. Kita akan coba kompa. Nah, jadi gini caranya ya. Kita akan hidupin dulu, buka. Nah, ini kalau buka gini otomatis dia sebagai saklar teman-teman. Ini karena saya untuk motor, saya ubah ke motor. Nah, ini untuk motor. Ban saya itu sekitar, bentar, saya sudah catat tekanan ban depan saya itu. Untuk ban depan saya itu sekitar tekanannya. Nah, untuk motor saya ban depannya itu sekitar 38 PSI atau 2,6 bar. Jadi saya setting 2,6 bar untuk ban belakangnya 3,1. Oke, langsung aja kita pompa bannya. Teman-teman, seperti biasa mudah saja. Nah, tinggal di gini ya. Oke, sampai ini sudah ada terbaca. Tekanan ban saya saat ini, 1,6 bar ini, wah jauh banget ya. Dimana ini sudah turun 10 bar, teman-teman. Harusnya kan 2,6 bar. Oke, langsung kita tekan, bro. Dan dia mungkin butuh sekitar 1 menit atau 2 menit. Jadi, tergantung juga sih kalau ini kempes-kempes banget, dia butuh agak sedikit lama, teman-teman. Nah, nanti ketika dia sudah 2,6 bar atau sudah full, sesuai dengan settingan kita, dia akan mati sendiri ya. Nah, dia sudah mati. Dan sekarang kita pindah ke ban belakang yang tekanannya lebih besar, yaitu sekitar 3,1 bar, teman-teman. Kita buka dulu. Nah, di sini memang sedikit agak panas ya. Ini memang selangnya yang panas, bukan mesinnya. Entah kenapa kok bisa selangnya, kok bisa panas ya. Nah, ini sudah-sudah, sudah normal ini. Untuk belakang ini berapa bar ya. Nah, belakang ini 45 PSI atau sekitar 3,1 bar loh dikonversi. Lebih besar ya. Nah, ini kotor banget motor ya. Gak sempat cuci, bro. Ini kita lihat tekanan di ban belakang berapa ini. Wow, 2,7. Terlalu lihat kan 3,1 ya. Oh, dia sudah bentuk di 30 bar, teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini sudah mati, teman-teman. Karena bannya sudah full ya. Gak sampai 30 bar, ternyata sudah full. Nah, jadi teman-teman, alat ini bisa untuk ngompak ban mobil, ban truck. Nah, ban truck ini saya gak tahu ya. Saya belum pernah nyoba, tapi ada yang bilang ini bisa. Ya, mungkin agak sedikit lama ya. Dan boros sekali mungkin baterainya. Untuk alat ini, saya akan review lebih lengkap lagi. Dan fitur-fiturnya di channel saya satunya, channel Jackson, teman-teman. Jadi, review di channel ini saya hanya ya pakai ya. Karena ketika saya lagi touring ini, saya coba untuk ngompak di keadaan darurat. Ternyata bermanfaat, teman-teman. Terima kasih banyak nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.